Zoduga dan berdagis Dabiku tarif Ya ada dua lagi telurnya disitu Jadi kenapa sih? Tapi emang iya jadi telurnya tuh ada yang bulat ada yang lonjong Tapi Itu bentuk gedungnya Jadi bukan yang bulat-bulat sempurna kayak latu-latu gitu Anda tau apa yang saya pegang? Fishbowl Betul Maksudnya di dalam isinya Kertas Berisikan apa? Betul Games Ada hadiahnya gak? Ada Maunya apa? Uang Berapa? 100 M Cegil Cegil apa? Cewek gila Aku juga mau Kamu mau dibilang cegil Bukan aku mau hadiah Mau hadiah? Apa? Sertifikat rumah Sertifikat rumah Rumah siapa? Rumah siapa? Rumah siapa? Rumahnya Ariana Grande deh Balah Bagus rumahnya Atau Justin Bieber aja Atau rumahnya Kak Desta juga bagus soalnya rumahnya Kang Denny juga bagus ada liftnya Udah Ayo main Baik Kita masuk ke dalam Games Oke aku jelaskan dulu ya Masing-masing pemain Harus menanyikan sepenggal lagu Dengan meng-impersonate musisi lain di Indonesia Aduh aku gak bisa nih Titi yang menang Tiap pemain mendapatkan dua kali giliran Ini gak ada yang menang Kala kita main doang Oh Berarti Kakak juga ya? Yes Iya dong ya kan? Iya dong Jangan ngasal Lu jangan ngasal Gue nyanyi gak bisa ntar yang pada nonton Tadi bisa Apa? Bagus suaranya pas nyanyi-nyanyi itu tadi Bagusnya diem tapi Gak apa-apa Hapus aja nanti Itunya Apanya Oke pilihan pertama kalian sweet siapa duluan? Aku yang ngambil Ya Sweet Siji Loro Teluk Papat Kamu kala Ziva berarti kamu duluan Ya gak bisa Yura Yunita Dunia Tipu-tipu Wow Di dunia tipu-tipu Aku gak bisa Gimana nih personet Cuman bisa nyanyi doang Aku bisa bantu kayaknya Coba kamu Di dunia tipu-tipu Gak bisa deng Kamu tempar aku bertumbuh Gak bisa deng Huuu Nah Baik jat Abu-abu Gak bisa Gak bisa Gak dia tuh Kalo nyanyi tuh Slow Sengau gitu Aku gak bisa sih Aku kalah Makasih Gak ada yang menang Tapi aku gak bisa Ini aku Jaget di 48 Rhapsody Aku disuruh Rhapsody indah Yang kan bermuara Di fajar hati Kelingking kita berjanji Jari mencari saksi Bahaya Hingga sang bumi Enggan berputar lagi Itu kita bisa menyanyikan Tapi gak bisa impersonate Karena itu ada 48 manusia disitu Dan kita cuma berdua Yes Berarti dinyanyikan aja Gak usah impersonate Oke Oh ya Itu dari Kak Lalain Marino Tiap kali kayak gue lagi dengerin gue sedih Kenapa? Lo suka-suka gue Oh Itu sad boy ya Aduh sorry nih Aduh sorry Ada sorrynya Kenapa sorry? Gue gak tau lagunya Jadi gue kasih Jujur ku cah Ya gak enak banget suaranya Teruka Eh jalan dari situ Kamu mau versi ganteng gak? Zoduga Dan bedagis Dabiku tarif Hmm Gak bisa sih Tegak dia bisa Ya ampun It's okay Insya Allah Yuh Dah Oke Aku udah ya Udah diwakilin Kenapa selalu aku yang wakilin Hati-hati di jalan Aduh suara cowok lah gimana ya Gimana? Kukira Kukira Eh kok Kita akan bersama Gitu kah? Gak bisa Begitu banyak Yang sama Latarmu dan latarku Yang penting nyanyinya tulus sih kayaknya Tulus Karena yang nyanyi adalah Tulus 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 Udah Aku yang udah Kak udah Kita udah dua Sekarang kakak Kakak Iya kakak Aku yang milih Ini ada dua lagi buat kalian Pilih yang mana Tengah, kiri atau kanan? Aku kayaknya yang Tengah Kemudian deh Terus serah kamu Kamu tengah Aku yang kanan Kanan Lagi deh Uh Uh Wuh 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 Gitu Udah itu Sama gerakannya dong Jelasin dulu Cok lagu siapa Oh Sang Dewi Sang Dewi Udah pasti tau Udah pasti tau Yaitu udah Walau Pendirimu Tak Bersayap Thank you Gue lagi dengerin Lanjut tuh Jangan banyak Banyak dong Ntar beda Itunya Apanya Versinya Versinya Ininya Gak apa-apa Sampai tau kamu dikerop di TikTok itu kayak Wow Sang Dewi versi Tiara Bisa aja nih Volix Ini versi aku aja lah ya Versi kamu Versi kamu Aku tak tau apa yang terjadi Antara aku dan kau Yang ku tau pasti Ku benci untuk mencintaimu Bukis banget cowo suara itu What the flying fuck What the flying fuck Ini ada yang terakhir Terserah kalian siapa yang mau nyanyikan Gak apa Eh Ya kebetulan kita sama-sama gak hafal Jadi buat Ah kakak Deka Sekali-sekali Para baca lagunya Hindia Rumah ke rumah Baskara Baskara Gak ada yang hafal lagu Apa kak Cuma gak hafal Tapi tau Tapi gak hafal Rumah ke rumah Dah Rumah ke rumah Maksudnya gitu Bener Bener Yeay Sudah Aku menang Tepuk tangan dulu Untuk mereka berduanya Jika menang Jangan gitu dong Santai baru Mabuk ya Mabuk ya Mabuk ya Kupingku Kacut Kacut Bukan kacut Bukan kacut Tapi lanjut 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 Jorok tangan Lanjut Baik kita ada Budak Rupiah Question Budak Rupiah Question adalah pertanyaan yang sudah Kita ambil dari Question Box Melalui Instagram Folix Media So we got like Around 8 questions So please Answer accordingly You're right The first one is from KRSTRNDYN Chris Tidian Mau tanya Ziva udah beliin tiara mayonesse belum? Kan udah janji Astaga Aku udah janji-janji dari waktu itu Mungkin ini kan abis ini Bakalan jalan-jalan ya Aku bakal memenuhi janji aku Malam ini Let's see Haa Iya 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 Kasih ya Belum beli-beliin Tapi ya Malam ini Aku janji Iya nih lapar Second question We have Tiara Android At Tiara Android Kenapa ketawain user name orang? Enggak Itu emang lagi viral juga Selain Usni Tiara Android juga Tiara Android sama ini Usai Andini kan? Usni Kamu netizen banget Kamu ada akun bodong buat komen di itu Enggak Aku suka lewat-lewat fansmu Iya Oke baik Dari Tiara Android Pertanyaan Gimana kuliah Ziva dan Tiara? Tanda tanya Lancar? Tanda tanya Enggak Lumayan Aku sih gak lancar Kamu gak lancar Kamu lumayan Lumayan Kamu udah drop out? Belum Akan? Belum Enggak sih kayaknya Enggak tau Kenapa kamu bisa bilang gak lancar? Kenapa pembagian waktunya? Karena kebetulan aku tuh dari sebelum ikut Idol Kamu kuliah di mana sih? Aku kuliah di UPN Veteran Jakarta Baru dua bulan kuliah kurang Maksudnya kayak satu setengah bulan kayaknya baru kuliah Terus aku ikut Idol Jadi? Jadi belum dilanjutin Tapi bisa kan kamu lanjutin ikut yang bawahnya? Bisa Tapi mau gak? Mau 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 Kalau mau Mau ya Tapi Tapi mau Ya kita lanjut aja ke depannya Ya sebetul Lumayan Lumayan apa tuh? Lumayan buruk baik Lumayan ini ya Kebentrok waktunya ya Dua satu itu semester berapa sih? Lima ya Enam Tujuh Kayak udah mau Apa Scriptian gitu Itu kalau aku ya Itu kalau aku tuh soalnya Skip setahun Jadi aku masuk ke Itu junior Tahunnya Tahunnya Kuliah di? UM Jangan disebutnya UMKM UMN? Ya Yang kedungnya ke sarang tahun kan? Telur Kok lama telur lagi sih? Telur Tapi emang kayak telur 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 Iya emang kayak telur kan? Iya Telur apa? Dinosaurus? Iya ada dua lagi telurnya disitu Jadi kenapa sih? Tapi emang iya Jadi telurnya tuh ada yang bulat Ada yang lonjong Tapi Itu bentuk gedungnya Itu bentuk gedungnya Jadi bukan yang bulat-bulat Sempurna kayak lato-lato gitu Lato-lato kan emang Bulat Bulat Sempurna dan Sama kan ukurannya Kalau enggak kan dia enggak bisa Gini-gini-giniin loh Stop Tangannya stop Berhenti Berhenti sebelum melunder Stop Kenapa? Kenapa ketamanya gitu? Emang kenapa sih? Tidak baik Ya Kalian udah pernah nyoba main lato-lato? Udah Udah Bisa? Enggak Belum belajar aja sih Iya belum Mungkin kalau diseriusin Pasti gue tuh bisa jago banget sih Kenapa sih? Kenapa diseriusin? Lu mau kompetitif lato-lato? Pengen sih Soalnya Itu ada hadiahnya orang dilombain Santai-santai Itu dapet Dor Frick'n price Tapi main lato-lato? Enggak Punya? Enggak Lo nanya lato-lato yang manco Woi Takut Takut Tidak apaan Dua satu santai ya Mungkin Instagram Iya Gwils Short Ini ada dari At Gemes Girl Gemes Titik Girl Mau orangnya dong buat titik Yang bener judulah Usai Usni atau Usoli Hah? Kok Usoli? Tapi emang iya Jadi tuh Ada salah baca juga Kenapa yang salah baca? Orang-orang Jadi tuh Dia tuh berawal dari Chat WA gitu loh Jadi dia tuh kayak ngasih screenshotannya gitu Ini bacanya Gatau chatnya kayak gimana ya Aku lupa Tapi tuh orang-orang Debang-debangnya Ini Usai Hah? Bacanya Usoli Matamu juling Sampai kayak gitu Pokoknya kayak Usoli Karena coba deh Eh Jip Boleh minta tolong gak sih? Boleh Itu font-fontnya Usai Itu tuh kebaca Search apa dimana? Sini TikTok Di Google 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 aja deh Ini nih aku Aku juga lagi cari Oke Apa-apa Usai Tiara Andini gitu Maaf ya Repotin Ini Yes Itu tulisan di atas Usoli sih Iya kan Itu keliatannya tuh kayak Usni Kayak Usdi Kayak Usoli Usdi Kan usai pengen selesai Kalau Usoli kan baru Mau niat sholat Usoli Ya maaf ya bukan server kalian Memang makanya aku yang tau Usos juga bisa Usoli Usoli tuh apa arti ya? Itu bacaan niat sholat sih Jujur Serius ada Ada orang yang Ada Ada Di mana? Di Islam Apa? Kebetulan Makanya gue nanya Gue lagi nanya Usoli 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 itu Sebelum sholat Jadi niat Niat sholat Usoli Fardol Jadi orang-orang tuh mikir Kamu bikin lagu tentang Bacaan niat sebelum sholat Kurang lebih Iya kan? Iya orang Salah bacanya disitu gitu Ada yang usni Ada yang usoli Ada yang usdi Banyak sih Tapi yang aslinya adalah? Usai dong tentu saja Usai Ya tentu saja Kalau kalian tau dari lama juga Mungkin kalian gak disini ya Iya bener Disini tuh gimana? Agamanya Agamanya Betul Mungkin Tiara Andini Titik magazine Oh Apa? Punya majalah loh brai Amin Apa kesamaan Ziva dan Tiara Yang orang lain belum tau? Kesamaan Sama-sama dangkal Lumayan Ilmunya Enggak dong Siapa yang pernah bilang kayak gitu? Gak ada Apa kesamaan? Banyak gak sih? Sama-sama suka makan apa? Sama-sama suka makan Suka makan Red Jangan Merek Ya jangan Lu ribut red Red Ape Art Helvet Anjing Merah Anjing Merah Red Dog Iya Apaan tuh? Ih Corn Dog Oh Tapi kamu suka apa sih? Apa sih? Apa? Senyawa-senyawa Aku nunggu ngejauhan Kamu ditanya Kamu suka apa sih? Kalau kita kesamaannya tuh Apalagi ya Oh itu Kita suka random banget Dan keren deman kita tuh Bisa saling Saling jawab Satu sama lain Kayak tadi loh Iya kayak gak Semua orang tuh bisa Ngobrol sama kita Gak bener Sama keren deman kita Maksudnya Kalau ngobrol bisa Tapi kalau jawab keren deman kita Kayaknya gak semua orang deh Gak semua orang emang Iya Iya Setuju Oke berarti kalian itu nyambung lah ya Istilahnya solid lah ya Chemistry Chemistry Wah ini calon-calon parenting yang buruk nih Sayang dengerin dulu dong papanya cerita Kan gitu Bisa dengerin dulu gak nih parenting buat anaknya tuh mental breakdown Setelah kan gue lagi ngobrol sama anak berumur 21 tahun yang udah bisa dibilang dewasa kan Buktikan dengan perilaku kalian Baik pak Bahwa kita seru 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 Umur itu bukan Kekau umur berapa Dekat lah kita 90-an ya Ngaco Tahun 90 maksudnya Iya enggak lah 2000 Ih diboong banget Buset Boongan Beneran Enggak 2001 Orang dia spontan aja uhuy Uhuy Tuh kan Tahun berapa kok Astaga Pasti sebelum hijriyah Soalnya 94 96 Oh Oh Kita beda 5 tahun Kayaknya aku nanti gitu deh Cuman beda 5 tahun Tahun berapa Emang kamu punya tato Enggak Aku mau Tuh Ikutin Eh Orang Kristen boleh bikin tato Eh 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 Kata siapa Bikin-bikin aja Supaya banyak ini co Kita banyak Nenyak dosa Suara bisa bagus gitu Soul dari tas Suara bisa bagus gitu Enggak makan gorengan berapa tahun Wah gila Makan banget Bahkan kalo kita bisa minum minyak Kita minum ya Kayaknya kamu aja deh Ziv Tapi kan ada minyak yang bisa diminum Oh iya Aku tau tuh mereknya Apa kutus-kutus Bukan Lu minum aja kutus sana Minyak apa Sanko Oh iya ya Sanko ya namanya Ada iklannya Bisa diminum Tapi kayak Oh iya Ngerti gak tentang kayak Kenapa kalo bisa diminum Kan gue mau pake Gue beli lu sebagai minyak Buat Masak Kalau minum kita beli Air putih Mungkin galon lagi abis Kepepet Adanya Sanko Minum aja Sanko Gitu Iya bener Kayaknya sih ya Konsepnya kayak gitu ya Atau kayak takut kalo gak sengaja keminum Oh iya mungkin karena itu Kayak anjing minyak Oh anjir kuning Iya kayak gak ada yang tau Iya iya Atau maksudnya Dengan itu kan Karena bisa diminum berarti bagus untuk Tenggorokan Tenggorokan Gak bagus tapi bisa Untuk Minum Betul Jadi kalo kita abis masak kan berminyak Itu bisa diminum aja Jadi Kita makan tempe Yang digoreng Cocolnya kan minyak Kalo masih ada sisa di goklok Minyak gorengnya itu Atau Aduh aku jadi aus ngomongin minyak Minum minyak mau Atau Minyak kulit Minyak Udah Kita kenapa jadi ngomongin minyak Lanjut dari Aish Aish Kilah titik 9 Pengen punya single religi gak? Religi Buat ramadhan Ngomongin ke aku gak sih? Iya kalo aku sih gak ya Gak apa-apa siapa tau kamu mau bikin kan Kenapa men? Ya maksudnya gak ke arah sana sih Oke religi gak? Tapi aku pengen sih Tapi bukan religi muslim Iya iya dong Pengen bikin lagu Natal? Ya mungkin Gimana kira-kira lirik Natal ya? Eh dulu aku pernah bikin lagu Pas aku umur 8 tahun Masih inget gak? Masih Seru banget Hari bahagia Dalam hidupku Leloh tanpamu Sendiri lagi Hari bahagia Dengan Yesusku Bila tak ada Kasih iblis berkuasa Itu jaman aku SD Gila Umur 8 tahun Umur 8 tahun Hebat banget Itu kocak banget Itu hebat 8 tahun co Udah bikin lagu Gue 8 tahun masih ketapel-ketapelin temen sebelah gue Lato-lato ya masih? Enggak kan? Lato-lato teris Kamu Kamu mau punya lagu Pengen sih Pengen Seperti apa? Eh Tapi kayaknya yang Yang lebih Universal sih kayaknya Bukan cuman buat Ramadhan Iya Iya sih sama aku juga Kayak Teocha kan banyak Lagu-lagu yang Mungkin lagu yang Bertema Eh kenapa jadi aku yang jawab? Maaf maaf Gapapa gak apa-apa Kita kan sharing Sharing is caring Enggak Enggak Karena aku gak care Oh my god Itu cringe banget Kenapa Kenapa aku harus kayak gitu Saya lagi dong Gak apa-apa lagi Enggak itu bisa di cut dan diulang-ulang terus kok Dia tadi ngapain sih Gini-gini Gimana tadi Gimana Enggak itu aku bener-bener menyesali hidupku disitu aja Gimana Kok bisa ya aku Oke Pernyataan terakhir Alhamdulillah Dari Pororo Pororo Kenapa harus ada nadanya sih? Karena O nya banyak yang terakhir Pororo Ronya Nah kayak gitu bener Wuuu pengennya kayak gitu Titik MF Keinginan maafak Aku udah diem kak Pororo maafak Ya Swag bro Kok aku cringe ya Keinginan terbesar yang ingin dicapai di tahun 2023 apa guys? Aku mendapatkan uang sebaik banyaknya Itu bener Itu bener Itu bener Itu bener Itu bener Maksudnya yang halal Ya pasti Emang kenapa Allah haram Emang kita ngomongin Judi lah bro Gak boleh sih Itu Ada tuh Yang juara dua idol Judi Judika Oh Judika ya Judika Bang Judika Makasih ya udah ngasih aku Tidak box banget ya anak Titanium ticket Tapi Bang Judika sangat berperan dalam hidupku loh Kenapa? Karena dia yang kasih aku Titanium ticket Tahu gak? Aku gak dapet golden ticket Tapi aku dapet Titanium ticket Apalagi itu orang Indonesia Itu terbuat dari Titanium ya? Bikin-bikinan orang Indonesia ya? Terbuatan dari Titan Titanium Gak mau Jadi kalau Kok Thai? Maksudnya Titanium Tadi aku pause Titanium ticket itu Itu tuh kayak Itu kekuatan Dari satu juri Pilihan satu juri Jadi per juri cuma punya satu Itu dia nyelamatin Satu contestan Gitu Jadi kalau mau no nya empat Dan aku gak bisa lolos Tapi dia kasih Titanium ticket Aku pasti lolos Itu bisa lanjut Jadi kamu tadinya hampir gak lolos Aku tadinya hampir gak lolos Soalnya udah dua no dua yes Dan juri lima kan Dua no dua yes Dan satu ini Mas Anang Itu Gak jawab-jawab Gak bilang yes Gak bilang no Jadi kayak ngomongnya panjang banget Dan gak kasih keputusan Akhirnya Bang Judika kayak Oh udah kelamaan Kasih gitu You will never know Tapi aku bahagia akan hal itu Ya udah santai aja kalau ngomong Udah ya udah ya Tahan Oke keinginan terbesar kalian itu adalah Mendapatkan uang Gak tau sih Itu sebenernya Lebih ke Sebenernya lebih banyak kok Kenapa ngangkat sepatu Sedang aku Dicopot Ada dice nya Lucu banget Kenapa tulisannya N Itu Z OMG Tadi bentuknya kayak N Iya Mungkin ke ini Dari berbagai macam POV Bisa beda-beda Tapi lebih ke Kalau ditanya Tujuan Apa sih tadi Apa ya Capai Tahun ini adalah sebenernya Kebahagiaan Kebahagiaanku itu sebenernya ya Kerja aja sebagai seorang penyanyi menurutku Sama Dan menjadi diri sendiri sih Asli aku senang banget Dikasih kesempatan sama Tuhan Itu untuk bisa Apa namanya Menjalankan pekerjaan tuh yang kita sukain Jadi itu adalah salah satu privilege juga yang harus disyukuri Jadi lebih ke Semakin Banyak bersyukur saja sih Kalau aku Semoga lebih banyak bersyukur Mau punya pacarnya 2003 Nggak Nggak dulu deh Nggak dulu ya Ntar aja Kerja dulu aja Kalau kamu Mau cepet nikah Ayo 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 bikin anak Aku mau Aku mau punya Keponakan Kak Boleh Aku minta tolong Iya Kenapa Tolongin aja Tolongin ini Tidak tertolong Aku mau ada bayi Di sini ada bayi nggak sih? Kan biasanya suka ada yang bawa-bawa bayi Emang dimana sih orang suka bawa-bawa bayi? Emang kamu kerjaan di mana? Nyanyi Nah kru-kru tuh emang suka bawa bayi Bayi siapa sih? Bayi dia He-he Bayi-bayinya kru gitu Kayak nih Nih Kita suka dia ajak-ajak main Tapi mungkin di sini nggak ada Tapi nggak apa-apa Cipung-cipung Mau cipung Mau banget Yaudah kamu dulu tadi ditanya mau nikah Ya mau nikah mau lah Cuman kan Ya nggak tau ya kapan Yakin? Udah yakin sama yang ini? Insya Allah Pacarannya berapa lama? Kok jadi? Kan kita lagi Ya kan Maksudnya supaya dicapai 2023 Oh yang dicapai kan karir kan karir Kan tadi makanya pertanyaan nikah Udah yakin sama yang ini Emang pacarannya berapa lama tadi aku nanya Ya nggak tau sih se-ininya aja Seapa? So So yang nanti kalo tiba-tiba dapet hidayah Gitu kan Kenapa nih? Kenapa gua ngelus-ngelus stand Ya gitu lah Kakak kapan nikahnya? Aku Udah ada yang kemarin Yang bener tuh pertanyaannya buat dia nggak sih? Cuman ceritain dong Hahahaha Masa bener-bener mic gue Masa bener-bener mic gue Ternyata apa sih? Ya Maren Aku nggak tau lagi Aku juga nggak tau apa-apa Mau aku searching Pukul lu Hahahaha Eh kok jadi Nanti ya di luar kamera aja Nggak usah Oke berarti pencapaiannya adalah Gue masih nggak menemukan jawabannya Tapi thank you ya udah Ngomong Iya Apapun Karir juga ya Karir-karir Masih ngejar karir-karir Karir mau jadi wanita-wanita karir ya Independent woman who don't need no Man Gantin Ya Need aja sih Tapi mungkin nanti Need sih Not now aja ya Not now aja Oke berarti Oke udah Udah jam segini lagi bro Ini udah Saatnya kita tutup Oke Sedih banget ya Tadi udah ditutup sih Apanya? Sedih aja Kapan? Tadi Sebelum Kakak datang Tadi kita udah nutup duluan sebelum dibuka Oh bikin itu ya Bikin onar ya Mereka berdua Oke Terimakasih untuk Ziva dan Tiara Atas kesempatan mau kesininya Semoga kalian sukses terus di dunia permusikan Amin Semoga ini bukan terakhir kali kita berbicara Amin Tapi kalo bisa sih seminimal mungkin kita bertemu Ya Udah kan masuk mungkin lagi ngomong sama dua orang gini Tapi senang banget gue senang banget bisa ngobrol sama kalian berdua Kayak upcoming new talents Who's gonna dominate the Indonesian music scenery Amin 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 sepatah dua patah kata untuk kalian mempromosikan segala hal yang kalian mempromosikan jangan lupa untuk dengerin semua lagunya Ziva Magnolia yang ada di albumnya Magnolia ada lagu-lagu terbarunya yaitu Munafik, Bahagia dan Pilihan Yang Terbaik lagunya anak-anak semua tergantung mood kalian aja mau dengerin lagu yang mana cekidot di Youtubenya Ziva dan semua digital platform Ziva terima kasih kalau buat aku jangan lupa juga buat dengerin lagunya Tiara Andini semua albumnya dan pastinya juga kalian harus dengerin lagu Usni alias Usai di semua digital streaming platform kalian harus dengerin terus karena bagus banget lagunya jadi gitu harus didengerin makasih apresiasi tepuk tangannya baik dengan ini saya akan menutup interview kita hari ini terima kasih yang benar berdiri 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 duduk berdiri duduk aneh ya oke terima kasih Ziva dan Tiara Ziva dan Tiara terima kasih sudah datang ke Viniar semoga kita bisa bertemu di kelanjutan episode enggak cukup satu kali aja oke buat yang lagi nonton terima kasih sudah menonton sudah menonton episode kali ini jangan lupa di follow Tiara dan Ziva dengarkan juga lagu Usni dan dengerin satu albumnya Ziva dan jangan lupa juga buat nonton music videonya Tiara Andini yaitu Usai bisa ditonton di Youtube aku Tiara Andini oke dan juga jangan lupa mendengarkan lagu kolaborasi bersama Stacey Ryan betul Fall in Love Alone betul dan kamu Bama Said bareng Zach Tabudlo bisa didengarin di semua digital platform yay jangan lupa like komen subscribe dan tonton video-video Viniar lainnya terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk mereka berdua yay hayo Ketiar Andini aku Ziva Magnolia thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai sekarang sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel ini like komen dan share ke teman-teman kalian dan tungguin episode Viniar selanjutnya bye bye